Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dalam program Fikreatif Membaca Kita masih akan melanjutkan Pembacaan buku profil keluarga 30 Sahabat Nabi SAW Yang dijamin masuk surga Yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar Kita akan lanjutkan Pada nama tokoh berikutnya Yang dijamin masuk surga Yaitu seorang tokoh Sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Salam Ia adalah Abdullah bin Salam bin Harith Dari keturunan Nabi Yusuf Ia memiliki kunyah Abu Yusuf Sekutu kewakilah dari Kabilah Khazraj Al-Israeli Kemudian Al-Ansari Menurut versi yang lain Ia sebagai sekutu kewakilah Dari Bani Auf bin Khazraj Dulu ia bernama Hussain Hussain Namun kemudian Nabi SAW Mengubahnya menjadi Abdullah Sementara tanggal kelahirannya Tidak diketahui Terkait dengan nasab Nabi SAW bin Harith Dari keturunan Nabi Yusuf Dari keturunan Nabi Yusuf Dari keturunan Nabi Yusuf Dari kami Dan putera orang yang paling alim Dari kami Serta orang terbaik Dari kami Dan putera orang terbaik Dari kami Ini mengindikasikan bahwa Abdullah bin Salam Termasuk Berasal dari keluarga Terpandang di kelengen kaum Yahudi Pada saat itu Dan bahwa orang tuanya Juga termasuk cendikiawan Dan orang terbaik Dari para kaum Yahudi Abdullah bin Salam Masuk Islam Sejak pertama kali Nabi SAW Tiba di Madinah Abdullah bin Salam Menuturkan Manakala Rasulullah Tiba di Madinah Orang-orang bergegas Menghampiri beliau Ada yang berkata Rasulullah Datang Aku pun turut datang Bersama orang-orang Untuk melihat beliau Begitu aku melihat Wajah Rasulullah Ternyata wajah beliau Bukanlah wajah pendusta Hal pertama yang aku dengar Dari pembicaraan beliau Ketika itu Adalah beliau berisabda Ya ayyuhannas Afshus Salam Wa at'imu ta'am Wasilul arham Wasallu wannas Wasallu wannasul niyam Tadkhudul jannata bisalam Wahai umat manusia Sebarkanlah salam Berikanlah makanan Sambungkan silaturahim Dan sholatlah Sementara orang-orang lain tidur Niscaya kalian masuk surga Dengan selamat Hadis ini diwayatkan Di dalam kitab Sunan At-Tirmidhi Hadis nomor 2485 Dan Sunan Ibnu Majah Pada hadis nomor 1334 Terkait Keterlibatannya Dalam berbagai peristiwa penting Bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berbagai referensi Tidak menjelaskan Sama sekali Mengenai hal ini Akan tetapi Ia terlibat dalam Perang Bani Nadir Perang Bani Kuroidah Dan Perang Tabuk Wallahu ta'ala a'lam Terkait dengan Jaminan masuk surga Dan kemuliaan Abdullah bin Salam Dapat dilihat Pada beberapa hadis Alah satunya Yang pertama Hadis yang diriwayatkan Dari Sa'ad bin Abi Waqas Surati wa ta'ala anhu Ia mengatakan Aku tidak pernah Mendengar Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Kepada seorang pun Yang berjalan di atas bumi Bahwa ia termasuk Penghuni surga Kecuali kepada Abdullah bin Salam Hal ini Diliwayatkan Dalam Sohih Bukhari Hadis nomor 3601 Diliwayatkan Dari Qais bin Abad Yaitu Seorang generasi Di antara generasi Tabiin Yang menuturkan Saat itu Aku duduk di Masjid Madinah Masuklah Seseorang yang Raut wajahnya Menyeratkan Kehusuhan Ini adalah orang yang Menghuni surga Kata mereka Kemudian Ia menunikan Salat dua rekaat Secara ringkas Lantas keluar Dan aku mengikutinya Saat Kamu masuk Masjid Orang-orang mengatakan Orang-orang ini Termasuk-masuk surga Kataku kepadanya Lalu ia berkata Demi Allah Tidak layak Bagi siapapun Untuk mengatakan Sesuatu yang Tidak diketahuinya Dan aku Akan menyampaikan Kepadamu Kenapa demikian Aku bermimpi Pada masa Nabi SAW Lantas aku ceritakan Mimpiku itu Kepada beliau Aku bermimpi Seakan-akan Aku berada Di suatu taman Ia menyebutkan Betapa luas Dan rindangnya Taman itu Di tengah Ada pilar Dari besi Bagian bawahnya Di bumi Sementara bagian Atasnya Di langit Dan di puncaknya Ada tali Yang digunakan Untuk pegangan Seperti rantai Lantas dikatakan Kepadaku Naiklah ke atas Lalu aku jawab Aku tidak bisa Kemudian Aku ditetangi Seorang pelayan Yang lantas Mengangkat Pakaianku Dari arah belakang Sehingga Aku pun naik Ke atas Sampai di puncaknya Begitu aku Meraih tali Dikatakan Kepadaku Berpeganglah Kemudian aku terbangun Dan ternyata Tali itu Benar-benar ada Di tanganku Kemudian Aku menceritakan Mimpiku ini Kepada Nabi SAW Dan beliau pun Bersabda Taman itu Adalah Islam Dan pilar itu Adalah pilar Islam Dan tali itu Adalah tali Maka kamu Dalam Islam Sampai tamud Sampai mati Sampai kamu mati Qais bin Abad Mengatakan Orang itu Adalah Abdullah bin Salam Hal ini Diriwayatkan Di dalam Soheh Bukhari Hadis nomor 3602 Dan Soheh Muslim Hadis nomor 2484 Kemudian Diriwayatkan Dari Yazid bin Umayroh Seorang generasi Tabain juga Ia mengatakan Ketika Mu'ad Bin Jabal Menghadapi Ajal Dikatakan Kepadanya Wahai Abu Abdirrahman Sampaikan Wahsiat Kepada kami Kemudian Mu'ad berkata Duduklah Dudukkanlah aku Kemudian Mu'ad melanjutkan Sesungguhnya Ilmu Dan iman Tetap berada Di tempatnya Siapa yang menghendakinya Maka ia mendapatkannya Ia mengatakan Hal ini Tiga kali Dan carilah ilmu Pada empat orang Yang pertama Pada Waimir Abi Terda Pada Salman Al-Farisi Pada Abdullah bin Mas'ud Dan pada Abdullah bin Salam Yang dulunya Adalah seorang Yahudi Lantas kemudian Masuk Islam Sesungguhnya Aku mendengar Nabi SAW Bersabda Sesungguhnya Ia orang Kesepuluh Dari Sepuluh orang Yang masuk Surga Hadis ini Diriwayatkan Di dalam Sunan At-Tirmidhi Hadis nomor 3804 Dan Di dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Pada hadis Nomor 22157 Kemudian Ibn Abdilbar Mengatakan Di kalangan Ahli Tafsir Ada yang mengatakan Terkait Firman Allah Ta'ala Dalam surat Al-Ahqaf Yang Ayat ke-10 Yang artinya Katakanlah Terangkanlah Kepadaku Bagaimana pendapatmu Jika sebenarnya Al-Quran ini Datang dari Allah Dan kamu Mengingkarinya Padahal ada Seorang saksi Dari Bani Israel Yang mengakui Kebenaran yang Serupa dengan Yang disebut Dalam Al-Quran Lalu dia beriman Sementara Kamu menyombongkan diri Yang dimaksud Ia adalah Abdullah bin Salam Dan dikatakan pula Terkait firman Allah Ta'ala Dalam surat Al-Ra'ad Dan orang-orang Kafir berkata Engkau Wahim Engkau Yaitu Muhammad Bukanlah seorang Rasul Katakanlah Cukuplah Allah Dan orang-orang Yang menguasai ilmu Al-Kitab Menjadi saksi Antara Aku dan kamu Ia disini adalah Abdullah bin Salam Riwayat ini Dirujuk pada Al-Isti'ab Delet 1 Halaman 280 Kemudian Al-Hafid Ibnu Kafir berkata Ia Yakni Abdullah bin Salam Termasuk kalangan Yang dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W. Mendapat jaminan surga Dan ia Termasuk yang Dipastikan akan Masuk surga Ini bisa Di Riwayatnya Pada Referensinya Ada di kitab Al-Bidayah Kemudian Abdullah bin Salam R.A.W. Merupakan Seorang Generasi Sahabat Nabi S.A.W. Yang dikenal Senantiasa Memiliki ilmu Dan hikmah Disebutkan bahwa Ia turut dalam Perang penaklukan Baitul Maqdis Bersama Khalifah Umar R.A.W. Sebagaimana kita Juga mendapati Kawa namanya Disebutkan Terkait dengan Fitnah pada masa Pengembungan Khalifah Uthman R.A.W. Saat itu Abdullah bin Salam Datang dan berkata Kepada Uthman Aku datang Untuk membelamu Wahai Uthman Tetapi Uthman menolak Membelaan Dari siapapun Saat fitnah Semakin merebak Dan Ali bin Abi Talib R.A.W. Bergerak Menuju Basrah Untuk Memerangi Sayyidah Aisyah R.A.W. Dan orang-orang Yang menyertainya Yang mencegah Ali Agar tidak Keluar ke Irak Dan berkata Tetaplah Di mimbar Rasulullah S.A.W. Jika kamu meninggalkannya Maka kami Tidak akan melihatnya Lagi Selamanya Beberapa orang Dari pasukan Ali Hendak melakukan Tindakan keras Terhadapnya Namun Ali berkata Biarkanlah dia Sesungguhnya Dia orang soleh Yang merupakan Bagian dari kita Dalam Riwayat Muslim Dalam Sohehnya Mengenai mimpi Yang dialami Abdullah bin Salam Dan Rasulullah S.A.W. Menyampaikan Kepadanya Terkait Fakir Terkait Tafsir mimpinya Ia Dinyatakan Bahwa Abdullah bin Salam Menuturkan Hingga begitu Ia mengantarkanku Ke sebuah gunung Ia berkata Kepadaku Naiklah Namun Begitu Tidak naik Aku pun terjungkal Sampai aku melakukan itu Berulang-ulang Terkait Tafsir ini Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kepadanya Adapun gunung itu Adalah tempat persinggahan Para suhada Namun Kamu tidak akan Meraihnya Al-Baihaki Mengatakan Ini merupakan Mujizid abadi Dimana Rasulullah S.A.W. Mengajarkan Bahwa ia tidak akan Meraih derajat syahid Dan memang Demikian yang terjadi Abdullah bin Salam Wafat pada tahun 43 Hijriah Tanpa derajat syahid Artinya Beliau Tidak Termasuk Di dalam Golongan orang Yang gugur Sebagai syahid Di medan pertempuran Di Sabi Lillah Abdullah bin Salam Wafat Di Madinah Pada tahun 43 Hijriah Pada masa Pemerintahan Muawiyah Radiyallahu ta'ala'an Hu Pada saat Pemerintahan Muawiyah Kemudian Istri dan Anaknya Setelah melakukan Pencermatan secara Mendalam Penulis Juga tidak Menemukan Seseorang Di antara Ahli tarikh dan Sirah Atau hadis Berkenaan dengan Nama-nama istrinya Atau bahwa Ia masuk Islam Atau tidak Tidak disebutkan pula Tentang anak-anaknya Selain dari dua saja Yaitu Yusuf Lantaran anaknya Inilah Abdullah bin Salam Dijuluki dengan Nama Abu Yusuf Nama Yusuf ini Merupakan nama Pemberian dari Rasulullah S.A.W Dalam riwayat lain Dikatakan bahwa Yusuf termasuk Generasi sahabat Nabi S.A.W Yang junior Kemudian yang kedua Diberi nama Muhammad Dalam riwayat Disebutkan bahwa Ia termasuk dalam Generasi sahabat Nabi Yakni Ia lahir pada Masa Rasulullah S.A.W Akan tetapi Ia juga termasuk Generasi sahabat Nabi Yang junior Penulis Mengatakan Penulis buku ini Mengatakan Bahwa penulis Berasumsi bahwa Istrinya Menjumpai Masa kenabian Bahkan Ia pun juga Masuk Islam Dalilnya ada dua hal Pertama Dalam hadis terkait Dengan keislaman Abdullah bin Salam Yang akan dipaparkan Selengkapnya Yaitu Abdullah bin Salam Menyebutkan Apa yang terjadi Abdullah bin Salam Menunturkan Setelah masuk Islam Aku pulang Untuk menemui keluarga Kemudian mereka Masuk Islam Kemudian Indikasi lain Abdullah bin Salam Masuk Islam Pada saat Kedatangan Nabi S.A.W. Di Madinah Yaitu pada tahun pertama Hijriah Sementara Anak-anaknya Lahir setelah itu Karena mereka Tergolong dalam Generasi sahabat Nabi S.A.W. Yang junior Dalam riwayat ini Dikatakan Bahwa Nabi S.A.W. Wafat Usia putra solungnya Yaitu Yusuf Adalah 7 tahun Sementara Menurut versi yang lain Belum sampai 7 tahun Ini menunjukkan Bahwa istrinya Ada bersamanya Setelah ia masuk Islam Dan hidup Sampai ia melahirkan Anak-anaknya Yaitu Yusuf Dan Muhammad Dengan demikian Sesuai dengan Asumsi penulis Dan kemungkinan Paling jauh Bahwa istrinya Hidup sampai Tahun kelima Hijriah Dan bahwa Ia wafat Pada masa kenabian Sehingga Ia wafat Sebagai muslimah Wallahu ta'ala A'lam Demikian Pembacaan Salah satu Tokoh sahabat Nabi yang dijamin Masuk surga Yaitu Tokoh Abdullah bin Salam Seorang mu'alaf Dari kalangan Atau sebelumnya Merupakan Seorang Yahudi Keturunan Dari Nabi Yusuf Alayhi salatu wassalam Demikian Pembacaan buku Untuk kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Pembacaan buku profil Keluarga 30 sahabat Nabi salallahu salam Yang dijamin Masuk surga Di kesempatan yang lain Babilai Taufik Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Stay tune di channel ini Dan jangan lupa subscribe Serta Nyalakan loncengnya Terima kasih telah menonton